Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Yanwara Ustiyaji Saya dari Fakultas Teknik Indokal Disini saya akan menjelaskan Usaha saya yaitu di bidang Servis AC atau jasa Servis AC Saya akan menjelaskan presentasi Pada pelajaran Kelirausahaan 3 Oke mulai Jenis produk Servis AC atau Penggunaan sistem meningin semakin meningkat Seiring dengan kebutuhan hidup Manusia dengan mengaplikasikan dan Sudah Melingkupi sebagai segi aspek kehidupan Mulai dari industri makanan Industri kimia hotel Rumah sakit, penerbangan, pelajaran Dan lain-lain Ruangan-ruangan yang saat ini Digunakan yaitu Menggunakan AC Oke produk atau jasa Disini saya Mengedepankan ke jasa Karena produk saya yang tidak ada Karena kita di bidang jasa Produk adalah Apa yang dapat dijual kepada pelanggan Penting untuk mempunyai betul kebutuhan pelanggan Sehingga kamu dapat memberikan produk Atau jasa sesuai permintaan dan kebutuhan pelanggan Maka produk yang akan dijual adalah Jasa perbaikan servis AC Analisis SWOT Poin pertama adalah servis yang memuaskan Poin kedua pelayanan yang baik Poin ketiga Dapat bertanggung jawab Poin ke necess Terlalu banyak perkembangan model air kondisional Di era saat ini Yang menggambarkan pengeluaran biaya Untuk pembelian material atas perpat guna Untuk melakukan servis perbaikan Analisis SWOT Opportunities Kebutuhan AC dari suatu ruangan Bervariasi tergantung pula dari besar ruangan Semakin besar ruangan Maka semakin besar pula kapasitas AC yang dibutuhkan Bisnis ini adalah bagian dari jenis usaha yang bergerak di bidang jasa Yang kita jual adalah keahlian dalam pembeliharaan dan perbaikan Jadi disini kita mengedepankan penjualan si bidang jasa Dan memiliki keahlian dalam perawatan AC Trades Banyaknya pesaing dan penjualan jasa yang Dan banyaknya saat ini orang yang sudah memiliki basic usaha ini Jadi beberapa usaha ini sudah banyak di gunakan Karena beberapa orang sudah memiliki basic Mengacu pada segmentasi demografis strategi marketing Paling pertama para pengguna AC air conditioner berjenis kelamin pria Dua berjenis kelamin pria atau wanita Jadi yang memiliki AC yang harus pria atau wanita Dua-duanya mungkin bisa beli untuk beli AC Segmentasi psikografis Paling pertama pada dasarnya konsep jasa servis AC ini Didasari pada penggunaan alat elektronik yang perlu kita rawat atau maintenance Paling kedua mengedepankan pelanggan yang baik dan berkanggung jawab dalam melakukan piasa servis AC guna menjadi pelanggan setia Dengan promosinya itu Kalau menggunakan digital Kita promosi menggunakan jaringan sosial media Seperti Instagram, Facebook Penjualan online yaitu Kita kan di bidang jasa Jadi kita tidak bisa kita jual Kemungkinan paling kita bisa searching di Google Google Chrome Mozilla Atau si browser Penjualan offline yaitu Untuk menjual langsung kita akan memanfaatkan Spare Spare event atau wajar Mungkin kalau selain ini Kalau untuk offline mungkin dari teman-teman Bisa berbagi Apa namanya Berbagi usaha Dan mungkin kita dipromosi oleh teman Oke cukup sekian dari saya Itu saja yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati